Terutama untuk tim-tim komunitas yang lagi meranjak naik ya Betul, good luck and have fun buat semua teman-teman kita yang akan bertanding hari ini Dan yes, ini dia pertandingannya Nih, ini habit yang biasa dilakukan oleh Evo sendiri Bisa gue bilang, mereka terlalu jauh tapi resikonya juga sama besarnya sama Advan TC ya Dimana dia berhasil mendapatkan satu member dari Kapital Kapital, dari satu orang First Blood kena dari SM8-nya Mr. 05 tadi ya Yes, ini kayak lumayan berbanding terbalik Kapital pada hari ini performanya bisa dibilang lagi sedikit turun Mungkin karena belum panas juga Masih game ketiga, masih bisa memanaskan mesin, masih game ketiga Waduh, ini masih ada yang turun di daerah rapik Dimana udah ada reka juga bersama Onyx ternyata Betul sekali, yang mereka sebenarnya udah saling menetap di antara rumah Tapi seorang Kruger yang udah kelihatan tadi ngecatin Pak Gerit Itu sebenarnya Kruger dari posisi yang kayak gitu Dia gagal naik ke arah pager aja itu sebenarnya ada Beberapa detik yang bisa dimanfaatkan untuk lu melakukan firing Betul, 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 udah bisa ngecicil beberapa damage masuk ke arah Kruger At least, tapi kalau dia gak buka berarti dia udah siap open fire semuanya Karena gue yakin banget kalau posisi Kruger kayak gitu temen-temennya belum pada siap Temen-temennya masih sibuk cari barang juga buat fight Pak Iya, iya sih, karena masih baru turun banget juga Dan kondisinya mungkin ketika mereka mencar kayak gitu Berarti emang resource yang mereka punya gak terlalu banyak dan mereka harus mencar Yes, dan sekarang di sisi lain kalau kita perhatikan Endo juga tadi harus terculik oleh seorang Ikam Dan langsung dihabisi aja Oleh Ikam ya, berhasil lagi dijatuhkan satu orang Berarti kita lihat disini masih ada 46 orang yang masih berdiri tentunya di daerah bermuda Dan yes, langsung berpindah ke tim dari Dranix, Jikyo Jauh banget Pak, ini dari segi positioning lumayan jauh ya Ambil ujung mereka nih, ambil ujung banget Mereka mau coba ambil save, predict zone, baru mereka bakal coba untuk masuk ke dalam Ya, menariknya adalah gue gak ngeliat tim yang sama kuatnya sama Onik yaitu Boom Cerberus Main di Clock Tower Karena biasanya kalau misalkan Clock Tower gak ada Boom Cerberus pasti bakal diisi sama Onik Nah, kebetulan kan hari ini Boom Cerberus gak main Biasanya Onik tuh isi ke Clock Tower Tapi Onik lebih memilih Karapik Yes, tadi dia Karapik Oke, sekarang dimana sebetulnya kalau kita sadar ya Ini tim dari Dranix ini deket banget sama Star 8 Ya Dia deket banget sama Star 8 Dan Monik ini coba untuk rotasi dulu aja Coba cari resource yang lebih banyak Sebelum pede masuk ke dalam zona prediksi juga Dan ini bisa gue bilang dari XCN Dia cukup enak karena mil milik dia aja Udah, udah free makanya buat dia Free looting buat dia, gak ada tim lain yang turun di mil juga Dimana kita tau juga mil sebenarnya lootingannya gak banyak pak Gak cukup untuk dua tim tuh gak cukup Iya, cuma satu Itu pun satu, masih ada satu yang sisaan doang Yes, bener banget Dan ini dia mulai coba rotasi juga performen dari Low Frey Black dan kawan-kawan Dimana sebenarnya mereka gerak ke arah sini sih Mereka harusnya udah sadar kalau disini udah pasti di looting Udah pasti gak ada apa-apa Tapi mungkin aja mereka pengen ngamanin buildingnya untuk jadi checkpoint pak Mungkin, karena cukup di center juga Center of map Jadi masih cukup aman kalau mau rotasi kemana-rotasi kemana gak gitu jauh Yang sudah menyusuri Rimnam Village Gila cepet juga berarti rotasi dari Bigetron bisa gue bilang karena Rimnam Village tuh udah luas, kepisahnya lumayan jauh-jauh pak Lootingannya Bener dan kondisinya juga, lu ada air disitu, itu bakal ribet banget dan kondisinya kayak lu bisa jatoh, bisa memelangkapan aja Rimnam Village tuh mengingatkan gue sama Jakarta kemarin ya pak ya Seharian ya, hujan gitu kan, becek-becek gimana ya Gimana, kolam gue nyatu sama jalan Waduh, dan oke kita sekarang berpindah ke arah graveyard Mungkin ini adalah kuburan karet ya kalau daerah Jakarta ya Kuburan karet Kalau gak apa ya, meteng bulu Ya itu kuburan, oh iya beda ya Beda-beda Tapi deketan ya Deketan Bedanya, ini cuma paling, cuma setengah jam lah naik motor nyampe Oke, ini gak bisa dua jam, karena kan macet Oh iya betul juga Oke, kita berpindah sekarang, balik lagi ke arah Dan ini gue sadar ya, ini game satu dan game kedua kurang lebih tempohnya seperti ini Mereka bener-bener bermain tempo yang cukup pelan Mereka bener-bener kayak, nih make sure, nih gue siap dulu nih sama resource yang ada Let's say mereka menghindari pertempuran setiap kali Oh ini kayaknya ada open fire nih, gue kayaknya mungkin disini ada orang, udahlah Kita cek dulu, kalau udah gak ada resource kita cari mundur aja Terus tuh nanti nih, ini baru mungkin bakal ketemu nih Oke, Deadly menjadi orang pertama yang bakal maju ke depan Kruger Kroeger sendiri menjadi bulan-bulan yang bakal cepat cembak dari titi lain Dan ada Nando bakal cepat mulup juga Masih ada just one yang berhasil didapetkan Deadly Coba ditukar aja satu, tukar satu Masih ada low juga yang tak ada yang hilang sedikit lagi Masih bilang kumpet di balik trotor Bakal coba langsung dipergang Kruger masuk ke dalam rupa sabun Tapi masih ada scarnya Coba dipegang, coba di load Lawan cara Nando Diseberang, udah dikekar dengan AWM-nya Bersiap maju lagi sedikit lagi Tapi dari samping kirinya Kruger ternyata cukup sekarang Ternyata Onyx, para pemain dari Onyx berhasil mendapatkan satu tim Tentunya Nando dan kawan-kawan Tapi disini dia harus kehilangan seorang Tayo tentunya Dalam fight yang tadi yang cukup intense banget Karena mereka tadi awalnya adalah sempat kecicil Seorang Kruger tadi di open fire Tapi disini tampaknya belum berakhir Ada tim dari Pegi Barak Ini Opa Lale dan kawan-kawan Dimana Opa Lale sendiri Salah satu player kawakan juga di komunitas Oke salah satu papan atasnya Bisa dibilang gitu ya Jadi emang mereka ini emang layak ada disini ya Ini adalah apa yang mereka cari selama ini sih menurut gue Dan ini dia satu mereka bersinar Harusnya gue berharap banget Bisa, it's time to shine tentunya Dan sekarang disini tim Onyx Yang tadi sudah sempat kena open fire Dari adanya tim dari Pegi Barak ini Dan juga dari UAV yang lewat disitu Harusnya ada kelihatan di titik-titik merah Bener banget Tapi udah setelah tembakan juga ke arah Onyx Tadi kalau gue perhatikan Dimana Onyx juga sekarang menarik dirinya Agar tidak bertemu dengan Pegi Barak Dan juga kalau gue gak salah lihat tadi Information eliminasi itu Bigatron nyaris meratakan Para pemain dari tim NXL Hampir Satu orang lagi dari NXL tumbang Itu udah di N4NXL Untuk ronda kali ini Oke dan langsung aja kita masih berkompos kepada tim dari Pegi Barak Yang tentunya masih That's it Gregetan That's it NXL juga tumbang Oke Deadpool berhasil nutup ya Satu pemain dari NXL Dan menjadi tim ke-11 Yang harus kembali ke lobby tampaknya Bener banget Ini Kruger juga harus kehilangan Tayo nya Ya Tayo nya Tapi tenang aja Masih ada tiga pemain Onyx Yang bisa dibilang Gue Gimana ya gue liat tuh mereka tuh udah Udah Muka manusia kali ya Karena lu harus inget semboyan di atas langit masih ada Onyx ya Mungkin inilah yang terjadi Aduh gue pengen bilang ada buff lagi Cuman Ter overuse Jangan Bapak Jangan ter overuse Dan kita juga liat sekarang nampaknya udah ada Deadly yang bersiap Masukan rumah beton dimana udah ada Black Terlalu polos aplaknya Masih kita mundur dulu menarik jump shotnya Bagus baterai Flag luarnya juga Black airnya Mundur dulu ke belakang Dengan setengah darahnya Coba digulung dulu medical kitnya Ada bantuan juga dari treatment gun ke arah Seorang Deadly Bersama Kruger Bersiap aja Meraskar lantai dua Ada Alshion yang udah melihat Seorang Law juga di lantai dua rumah L Di bawah juga ada Kruger bersama Deadly Sementara Law masih memantau dari Lantai dua rumah L Tapi masih coba dikecoh-kecoh dulu Stepping-stepping di arah rumah beton Black Dulu grenade-grinade yang dipunya oleh Seorang Deadly Ke arah tiga jendela sekaligus Yes coba untuk di-spam Untuk bisa memaksa pemain yang bersembunyi pun Kabur tapi Hampir saja Masih bisa lompat ke dalam jendela juga Tapi tampaknya ini bakal jadi Coba untuk cari Tapi oke seorang Black terkena tembakan Tapi masih ada EP juga tentunya bisa Memlakukan recovery dengan cukup cepat Dari seorang Black Yes coba untuk saling menjawab Pada tembakan Deadly juga Coba untuk membalas Tembakan-tembakan dari pemain tim Dovre Kali ini Yes Ya ini mereka gak bakal saling lepas sih Mereka harus dapet dulu Seenggaknya satu Mereka baru yakin buat rotasi Bener banget dan bisa dibilang sekarang Udah saatnya All or nothing Karena apa? Lu udah terlalu banyak buang resource Lu tadi perhatiin Dari Onyx juga udah buang banyak grenade Hanya untuk memberikan efek Ini ya Panik Panik Gangguan atau efek panic attack Untuk low freight Tapi low freightnya juga cukup konsisten ternyata Pak Yes Oke masih aja coba tembakan-tembakan soal Hal Sion Tapi disini mereka bener-bener udah buang resource Palomanya ada peluru sih Peluru air mereka akan habis Karena mereka akan coba untuk skirmish Coba untuk saling toel-toelan aja Tapi oke Gue soalnya gak liat ada yang pake Paloma ya Disini jadi gue yakin banget Peluru mereka sekarang udah minim banget Udah seadanya banget ya Udah seadanya Ada Paloma, ada Paloma Hal Sion Oke Hal Sion Tapi gue gak liat itu di Onyx Dan lu liat Black berhasil menculik seorang Kruger Yang sebenarnya akhirnya bisa dihidupkan kembali Atau di revive Tapi gue rasa Onyx sekarang udah gak ada di posisi terbaiknya Karena itu udah minim banget Bisa dibilang resource-nya Udah ditungguin lagi Kondisinya udah bener-bener dipantekin banget Oke kita liat sini Kruger Kruger merupakan salah satu sniper player Iya kan Dari Onyx Namun tampaknya di belakang ada rotasi dari tim Star 8 Yang bergerak dari samping sekali Dan kalau misalkan Lovre mencoba Atau let's say Star 8 agak naik ke atas deh Itu bakal dihujani peluru sih Naikkan dikit aja Ini Star 8 berempat ya Ada Madara Harusnya ada Kabuto juga Sama Zetsu Hitam sama Zetsu Putih Iya abis itu ada Kaguya Sudah Kaguya Gue maaf ya guys Wibu memang susah Darah Wibu mengalir Susah kalau misalkan kepancing dikit tuh langsung membara gitu loh Dan kalau kita liat juga udah ada Suara peluru Langsung coba dilampiaskan Dari seorang Mor Dan gue bilang kan tadi Dimana Lovre keliatan disini Star 8 bakal keliatan Langsung aja dihujani oleh suara Mang dengan M60 ya kali ini Dan berhasil menemukan suara Fakri disana Satu pemain dari Star 8 harus terculik tentunya Tanpa harus ditolong ya Cepet banget itu M60 nya dari seorang Mang ya Iya emang bener-bener M60 senjata jarak jauh yang sangat-sangat menyebalkan ya sebenernya ya Apalagi kalau udah pake spiral charge pak Wah udah bete Bete banget ya Auto Auto bocor itu Asli dan oke Tapi tampaknya oke Tepakkan balesan Nyaris aja dan Sam 13 di sisi lain berhasil mendapatkan harahap dari Wawi Sports Betul Satu orang berhasil diculik Tapi disini kalau kita liat timnya masih cukup lengkap Mereka hanya terculik satu demi satu ya Bener-bener main secure banget Dan almost kita liat setelah update lingkaran sudah memang kecil lagi Ini belum ada fight yang serius banget lagi yang terjadi selain yang tadi Dua yang terjadi tadi Nah dan gue, wah lagi gue liat ada satu pembuktian dimana Bigetron suka banget main di arah rumah labirin yang deket open field sana pak Perbatasan Factory sama Clock Tower Oh iya 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 Itu mereka suka banget gue gak tau kenapa dari zaman Summer League mereka stay-nya itu disitu pak Sampai saat ini Sampai saat ini dan mereka masih main disitu artinya kayak mereka udah belajar banyak sih Tradisi mungkin Oke Itu kayak okol kita disini nih kemungkinan chance menang kita tinggi Ya kayak mungkin mereka dapet tambahan buff untuk bermain lebih kuat disitu ya Itu pede, soalnya pede itu buff loh by the way Suggesti ya Iya sugesti, sugesti itu pengaruh banget loh buat player Oke tapi tampaknya langsung disini tim dari EVOS yang sudah mulai naik ke arah Clock Tower tentunya Coba untuk men-sweeping wilayah Clock Tower Yes dan ada satu tim yang sudah bersemayam yang sudah menjaga tapi harus sudah mulai kedengeran step Oh perlahan tapi pasti Abu dan kanan-kanan mulai masuk ke arah Clock Tower dimana udah bersiap dengan greener Dan juga cashbacknya Udah kelihatan ada semua nether Tantinya ada orang Langsung aja netizen dan juga arah Flashback Udah mulai pusing langsung jatuh oleh pelontar Mr.Olima Langsung dapet ke satu orang juga Ternyata arah menjadi target pertama Netizen juga bersiap-siap Udah ada Sky Zero juga bersama satu orang lagi Dan oke udah ada yang jatuh ternyata itu netizen Gak bakal dikasih ampun netizennya Karena bakal cepat langsung dihabisin dengan Sky Zero Menjadi target berikutnya satu orang lagi mungkin dari Wow Esports Gua rasa gak bisa berbuat banyak lagi on-on nih juga Satu tapi masih berhasil dapatkan string Apakah berhasil sempat dihabisin gak ternyata Karena EVOS disini terlalu berbahaya untuk Wow Esports Bener-bener dimana EVOS berhasil mainin tempo Tarik ulur fight-nya sampai akhirnya Sebenernya kalau kita lihat tadi Wow agak sedikit miss decision Dan akhirnya malah kepojok banget Oh Halcyon sekarang harus terjatuhkan oleh permain dari Wow Esports Coba dibalikin ternyata Alcyon juga dijatuhkan aja oleh Wow Masih ada dua pemain lainnya di arah rumah L atas Yang udah gak mungkin menolong temennya So gua rasa Lawfrey bisa tarik mundur aja Tapi apa yang terjadi Law juga berhasil mendapatkan Halcyon dan Alcyon Harusnya Yes Alcyon gak mungkin bisa selamatnya terlalu jauh Dan juga untuk bisa nolongnya terlalu beresiko Disini mereka akan coba Ada tim warna biru kalau kita lihat disini Tampaknya udah mulai nyolek-nyolek dari pemain Onyx Iya itu warna biru itu lawfrey pak Enggak ada biru muda Oh iya iya ada lagi tadi lewat ya sedikit Iya lewat sedikit tadi dia ngasih beberapa proses tembakan Oh XCN Oh iya iya benar XCN tadi Ini XCN nya juga masih mantau dari kejauhan dimana Black juga Akhirnya berhasil mendapatkan satu lagi Andy dari Capital Iya stand juga tadi dimana Onyx berhasil mendapatkan lagi seorang Tadi siapa yang dapetin ya Dapetin kalau gak salah Kruger ya Hmm Ghani ini dia Ada Bigatron Bigatron yang bakal masuk ke arah Clock Tower Clock Tower yang sebenarnya udah dijaga atasnya sama Evos ya Ini bakal jadi keunggulan buat Evos karena dia udah benar di center dari Clock Tower Dia bisa ngeliat banyak vision tergantung setup dari mereka Tapi di Factory tampaknya sedikit terjadi kegaduhan Kegaduhan banget dan sebenarnya gak bagus buat Starhead Karena bisa dibilang sekarang udah overstay Lu liat sekarang udah waktunya Showtime dimana zona bakal bergerak Di depan udah ada para pemain dari Dranix bakal cepat dihajar Skyway udah coba dihajar aja masih punya glow all Tapi nampaknya udah mulai terhisap dengan zona yang terus berjalan Dimana itu juga terjadi oleh Dranix So Dranix harus segera cepat masuk zona berikutnya Ikam Breslin mendapatkan Street di sini lain Bangal yang beri adu di sini Evos melawan Bigatron Siapa yang akan senang coba diadu Mr.O5 Reflex luar yang mau sebelah dari Ikam Bocil melawan Mr.O5 Apa yang akan terjadi? Buah sih di gocek dulu dari jaman masih ada side 13 dengan pelancarnya Coba dikekel-kekel dan gak kena tembok atas Nah pakaian coba diadu juga Ternyata Abu masih berhasil mendapatkan Ikam Dengan shotgun pistolnya Tapi satu lagi Abu masih coba gocek-gocek Di balik parkiran mobil And that's it Bigatron harus tumbang di tangan Evos Yes walaupun harus mengerikan satu orang lagi Otomatis sekarang Evos hanya tinggal berdua Dan sekarang XCN juga sedangkan join fight Tanah yang melawan Dranix sekali ini Yang sudah mulai bertemu di arah bawah dari clock tower Tentunya digoreng-goreng clock tower Abed berhasil menculik seorang everyday Dan gue rasa everyday masih sangat sulit untuk ditolong Ya ini bakal terlalu jauh sih Dan ya Dranix akan coba ngamanin ke arah atas juga Untuk bisa secure tempat Eleban everyday Oh 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 masih bisa ketolong Oh it's good for Dranix Tapi saat yang sama dia cepat Karena udah ada tembakan juga Dari tempat lain Yes tapi di belakang sana udah ada XCN Harusnya udah mulai ngeliat adanya dari everyday Eh Mohartas dari everyday di atas Tapi yes not the open fire juga Masih digorong-gorong gak ketutupan ternyata Dan gue suka banget posisi dari Evos disini Dimana dia sadar Dia gak mungkin dapetin XCN Akhirnya dia masuk ke zona berikutnya aja Yang ternyata masih bersinggungan sama posisi dia tadi fight Yes jadi mereka tinggal nyambut aja siapapun yang mau dateng Tinggal kalau gak nungguin sampai mereka fight Abis itu ketika mereka udah tau Kedua lawan yang udah sekarat Mereka baru masuk Oke dan udah langsung masuk Abed Abed Dimana ada Abed Yang sebenarnya sulit banget untuk masuk ke zona berikutnya Udah ada Muarto juga berhasil mendapatkan Black Dan juga di sana Rezi Air Muarto juga masih bersiap Masuk ke zona-zona Dimana masih ada di pantauan seorang Jody juga disini Abed No way out banget disini buat Abed Karena dari seorang Jody sendiri cukup enak posisinya Dan Lovre real Menjadi orang berikutnya yang harus dihabisi Gua rasa oleh Jody Yes dan sekarang kita disini Cogak Oh bakal cepet diajak nih Sam 13 tentunya Masih punya Glow untuk pertahanan diri Semoga melawan Abu Juga Abu jatuh gitu ya Tentunya Sam 13 yang harusnya Di dalam Glow harus bisa selamat Sekarang posisinya Satu melawan squad ya Tiga orang dari XCN Sam 13 Yes dan kondisinya sekarang Masih ada 4 squad yang masih berdiri Tentunya Onyx yang masih stay di luar Coba tok hancurin satu demi satu vehicle Yang terlihat Dranix yang masih menunggu tentunya Seorang Lovre yang sudah membawa Groza disitu Genius banget dari Lovre Karena dia yakin ketika dia mau masuk zona terakhir Itu pasti kemungkinan akan ditabrak Dan zonanya Cenderung open field masih Ke arah donat lagi ya Ke arah tengah Yes pasti Ini bakal maksa ke tengah Dan tim 6 Dan juga tim 10 Akan bersinggungan harusnya Yes bakal coba ditembak juga Dari-dari kejauhan Dranix juga masih memantau Dari arah lantai 2 Udah masih melihat Dan memantau Sam 13 Yang masih tunggu dibalik di luar Dimana udah ada everyday Yang dipantau terus Seorang Lovre Coba diadu setengah Dan Lovre Dan Lovre berhasil mendapatkan Muharto juga Melumpuhkan para pemain dari Dranix Dimana Dranix juga bakal sulit Masuk ke zona berikutnya Karena harus kehilangan 2 Kena lockdown dari teman-temannya Yes dari sini Lovre akan coba untuk observe Kalau kita lihat dengan bau kaleng biru Coba mendekat Tapi kita pakai Seorang Lovre Coba diadu setengah Coba diadu juga disana Pan tentunya dalam rumah Kita lagi pakai Sam 13 Berhasil Mendapatkan XCN Dome disana Tapi fight belum berakhir Karena Dranix join fight Disana Muharto Berhasil terjatuh Oleh seorang Lovre Disana Everyday juga Oleh seorang Kruger Dengan skarinya disana Berhasil dijatuhkan Namun Oh my god Dan tampaknya Onyx Tersisa Kali ini Dengan adanya XCN Ya Togan juga udah jatuh Harus termakan oleh Zana Tersisa Moka kali ini Moka Akankah Moka berhasil melawan Onyx Onsegen Di Bermuda 2 Melawan 1 Dari kiri ada Lovre Dari kanan ada Kruger Akankah Dari momentum yang baik Isini Moka Bakal coba melakukan firing sedikit Kalau udah gak punya goal Dan that's it Hasta la vista Untuk Moka Karena ini Buya Untuk Ony Yes Dan tadi memang kondisinya Udah sulit banget sih Buat menang dari seorang Moka Karena dia tadi juga Pake MP40 ya Membarnya jaraknya cukup jauh Membarnya kruger Yang notabene jauh banget Rangenya dia pake MP40 Kena dimana Kena dimana Moka